Sih, 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 sih. Sih, bang, saya mau ngamer. Berapa, berapa? Saga berapa? Eh. Sini dulu, masa lari. Nama saya Tommy Arianto. Saya petugas dari Suku Dinas Sosial Kota Atmis Jakarta Utara Sebagai petugas PTGS atau dikenal petugas pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Kami disini ada 68 anggota Di setiap titik poskonya, satu kecamatan itu Ada 4 personil pagi, 4 personil sore yang bertugas Selamat pagi Oke, terima kasih rekan-rekanku, saudaraku PTGS Sosial Jakarta Utara, titik posko Cipaka Putih Hari ini kita akan ada lingkar patroli Untuk mengkondisikan semua kondisi di kecamatan Kelapa Gading Tetap pendekatan persuasif, senyum, pumanis Tidak ada tindakan keras Penyelamatan baik kepada PTGS sendiri Dan jaga kekompangan kalian Nah untuk ODGJ, kita juga ditanyakan dulu, nggak langsung tangkap aja gitu Karena mereka manusia gitu Jadi bagaimana kita bisa menguruskan manusia Banyak kan ODGJ yang kita temukan di lapangan itu kan Ditanya dulu sama pihak atau masyarakat setempat yang melihat disana Atau yang dekat disana Apakah orang tersebut ada keluarganya atau enggak gitu Sebab kalau ada keluarganya, kita nggak bisa bawa-bawa langsung ke panti aja gitu Ya saya kembalikan lagi ke pihak keluarga Untuk suami mbak, kalau dibawa ke panti itu Mbak, emang sudah pasrah atau gimana? Seperti apa? Alasannya seperti apa gitu? Bapak, Injul Bapak, Injul Bapak, Injul Bapak, Injul Bapak, Injul Bapak, Injul Kita nggak boleh bawa semanong orang Kalau orang itu masih minyak keluarga, masih minyak keluarga Kalau kita bawa begitu aja dari pihak keluarga Terjadi hal sesuatu, tiba-tiba istrinya nuntut Kita juga nggak mau seperti itu Jadi kita ngejali jalan terbaik lah Supaya semuanya enak Menyerahkan pasrah, ikhlas Sepenuhnya direwat negara Oke, kecamatan dulu Iya oke, kecamatan dulu laporan Ini kan hidup Kita laporan dulu 4 camat Orangnya Orangnya Saya biru-biru Saya jauh Jadi tugas kita emang harus mengimbangi Setiap kategori pencash yang kita tangani Kadang-kadang ya harus belajar seperti ini juga gitu Biar perdam emosi dari para penghormat Selanjang jalan kenangan Kita berpeluk mesak Ah, hai Bismillahirrahmanirrahim Mike Wait, boss! Tamporan! Tampor! Femalka asin! Siap kalingan! Good! Siap! Ayo, kompani! Uang! Wey! Boleh! 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 Kita harus belajar gila dulu sih Ini kan sangat meresokan sekali masyarakat Udah bikin ngamuk-ngamuk sekali macam Karena suratnya lagi diurus Emergensi kita bawa Nah ini keluarganya yang mana? Ini keluarganya ibunya Ibu sama istrinya saya bawa Ya kita lagi ada di Panti Cipayung Panti Sosial Binah Insan Bangdaya II Cipayung Jadi disini tempat dimana hasil penyelamatan PMQS di lapangan ODMK serangan masyarakat yang memang ada keluarganya kita Kemari kita ajak kemari karena masyarakat sekali masyarakat Kita hanya berujuk kemari Untuk selanjutnya pembinaan dilakukan oleh pihak Panti Untuk mengurus surat-surat atau seperti pengeluaran Semuanya Panti yang mengurus pihak keluarganya langsung Si, 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 si Jom, kemeng amin Bro, bro, sana bro Eh Sini dulu masa lari Jadi gak usah dudak kalau begitu Sangat membahankan sekali diskan buat PMQSnya Kalau sampai ketabrak mobil kita yang kena Masa sekolah gak? Ada keluar Kenapa keluar? Kenapa? Kenapa gak sekolah? Ntar nudugnya mau jadi apaan kalau gak sekolah Nih, ini abang bilangin nih Kan lu masih muda, usia masih bagus kan Masa mau capek di jalan terus aja kan? Sekolah, kejar paket, gak apa-apa Jadi duitnya dikumpulin dagang nih 10 ribu Terus kumpulin buat kejar paket Kita kalau kejar paket, sekolah Masa mau capek di jalan aja begini kan? Capek kan gak enak? Kalau kita bicara mereka, mereka sering ngomong seperti ini Bang, gue hari ini nyari buat makan besok bang Kalau hari ini gue gak nyari besok gue makan Terus apapun gue perbuat ya kan? Asal anak-anak gue punya kebini, anak gue makan gitu Saya ini salah satu orang petugas yang berawal dari PMKS Saya merasa pekerjaan ini sangat mudah sekali lah Dan menolong sekali buat kami gitu Kami anak jalanan yang awalnya tidak mengerti tentang apa sih intansi itu Apa sih penda aturan dan segala macam Kita diajarkan dibentuk menjadi seorang petugas yang profesional Kita butuh orang-orang yang tahu medan Pertama tahu medan, putra wilayah Dan bahkan PMKS itu sendiri Ya, kalau bukan kita yang mengangkat mereka siapa lagi pak? Kesempatan mereka tidak punya Karena mereka tidak punya nasib yang bagus ketimbang kita Mereka kalah bersayang dengan orang-orang yang berpendidikan Tapi bukan memberikan merahati mereka yang tidak punya potensi Mereka sangat punya potensi sekali Untuk bagaimana persuasi pendekatan kepada merangkul anak-anak jalanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton